selamat menikmati rivetan ya rivetan kalau dibuka hancur semuanya risiko kita takut nggak bisa dipakai ini yang akan kita lakukan adalah kita boros kecil di sini teman-teman ya kemudian kita masukin WD setelah itu setelah bersih baru dilakukan kasih silikon gitu teman-teman biar nggak ada lem masuk oke simak terus videonya teman-teman ya kita tutorial oke teman-teman ini sudah saya ragum tapi yang keras-keras yang ragumnya asal nempel aja ini udah siapin bor kita bor kecil aja disini teman-teman ya kita bor disitu oke teman-teman ya ini sudah sudah jebol teman-teman apa namanya berbolong rapi lah seperti ini sekarang kita coba intip ya teman-teman di dalamnya seperti apa ya kondisi dalamnya itu teman-teman kalau dilihat ini bekarat dia ya bekarat-karat di dalamnya gitu bekarat ya jadi kemungkinan macet-macet akhirnya bisa menyebabkan throttle bodinya ini macet seperti itu jadi pergerakan apa namanya throttle valve-nya ini nggak semut tapi krok-krok sangkot-sangkot itu kadang menuntup gitu oke sekarang kita semprotin WD oke teman-teman sekarang saya semprotin ya menggunakan WD 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 30ml bonus oke setelah itu baru kita ocak-ocak kita ocak-ocak ini teman-teman oke jadi kita tes ya kita tumbahkan coklat-coklat teman-teman apa namanya warnanya oke oke setelah itu jangan lupa kita keringkan warnanya coklat-coklat apa namanya WD nya nah setelah kondisinya bersih bersih ini disemprot berulang kali teman-teman ya sampai bersih tadi ini sudah kita bersihkan juga sih nah setelah bersih baru kita lakukan proses yang namanya dilap kemudian di silikon seperti itu oke ini kita lap-lap dulu teman-teman ya lap-lap lap-lap tadi ini sudah bersih kering setelah itu kita tempel silikon oke teman-teman ya ini kita kasih silikon di bagian atasnya seperti itu nah oke kita rapiin ya kita rapiin seperti itu oke setelah itu setelah setelah di silikon kering baru dilakukan proses pengelapan seperti itu oke teman-teman ini ya jadi itu jadi itu kondisinya nanti kita lapi biar bersih ya biar gak cemong-cemong setelah itu dijemur sampai ini berubah menjadi karet baru kita lakukan proses pemasangan itu sih teman-teman simple ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh